hai 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 semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi teman tetapi review dan unboxing ya kali ini di review dulu ya bertemu lagi dengan saya pastinya beda elektro Oke kali ini di taji lemari es bottom freezer dengan tipe RB41PGD6 white seri kapasitas 330 liter lemari es yang di review 215 freezer 115 liter dimensi unit 190 untuk tinggi 650 untuk panjang dan lebarnya 650 mm ya teman ya oke udah masuk bagian sampingnya untuk desain seperti gini ya full color putih jadi full putih jadi kalau misalnya disini kita lihat untuk fisiknya memang dia tidak ada warna lain putih pure jadi white series ya untuk bagian belakang teman-teman bisa cek dengan warna seperti biasa ya dia silver dan untuk power penempatan powernya dia berada di atas lemari es teman jadi untuk powernya dia berada di lemari es jadi mungkin dia lebih aman dan kalau misalnya kita mau service atau apa untuk kontrolnya lebih mudah disini tertulis untuk sirkuit diagram dan warning jadi freonnya sendiri disini pakai R600 dengan cyclopentane yang sangat mudah terbakar ya untuk peringatan kompresor yang langsung resmi dari Hitachi ya dengan tegangan 240 voltnya ya garansi sendiri jadi dari Hitachi ini 10 tahun untuk kompresor oke dengan inverter ya ada kontrolnya disini otomatis nanti dia dari Hitachi ada sistem sendiri dipunya sistem dengan nama inverter kontrol pengaturan listrik jadi dia lebih efisien lagi untuk penggunaan listriknya dengan ekotermosensor sistem yang dimiliki Hitachi baik untuk desain ini bagian tengah pintu jadi atas bawah freezer bawah dan atas lemari es dia ada pintunya Oh ya untuk pintunya ini jadi kalau misalnya bottom freezer seperti ini nanti bisa dipindah ya teman-teman ya oke maksudnya dipindah itu kanan kirinya bisa dari untuk freezer pintu freezer bagian bawah itu listnya ada kayak stainlessnya list mengkilap dan menggunakan hidden pegangan ya jadi pedangannya sendiri itu nanti dia masuk di pintu jadi rata kalau kita lihat dari depan itu rata makanya apa kalau untuk dimensi pintu atas kanan kiri pun dia sama soalnya pintunya ini kita bisa buka mau buka ke kiri atau buka ke kanan kita tinggal minda bautnya aja ini kelebihannya di lemari es dengan sistem bottom freezer oke dan kedua untuk kelebihannya free apa lemari es model seperti ini terutama untuk para mungkin ya para orang tua atau anak yang butuh cepat-cepat mak ambil makanan dari freezer itu enggak susah-susah tinggal buka bagian bawah tarik udah bisa kalau lemari es dari atas kan kita mesti naik ini dulu ya oke ini untuk tampilan dep apa di dalam unitnya teman bisa cek dengan rak dan bawahnya itu dia ditempati dengan kompat kompatmen ini tuh pengaturan pengaturan listrik dia menggunakan 220-240 volt frekuensi 50hz dan 320watt cuma ini inverter teman jadi tertulis nilai arus dia cuma 1,4 ampere jadi itu nanti naik turun bisa turun lagi ke sesuai dengan kapasitas yang ada di ruangan lemari es sirkulasi airflownya dia dari belakang dengan teknologi inverter dual fan cooling jadi atas bawah dia daku sendiri kelebihannya di Hitachi kalau di merek lain biasa kebanyakan dia pakai single fan jadi pemerataannya dari freezer naik atau kebalikannya ya di sini untuk save tempered glass nya ya untuk save tray nya dia pakai tempered glass dan diklaim juga dari Hitachi mampu menahan beban hingga 100 kg jadi ada tiga empat dengan save kompatmen sebagai stable ini ya oke lanjut ke unit pengaturan ininya teraknya di sini untuk bagian pemindahan rak kalau yang di paling tengah ini kita bisa pindah dua kali jadi sesuai dengan selera teman-teman barangkali atau menyimpan makanan yang butuh agak tinggi atau agak rendah tinggal kita sejajarkan aja ya jadi bisa disetting khusus untuk yang tengah dia ada dua tapi kalau untuk yang paling atas sama yang paling bawah dia cuma single-single pemindahannya disini kita bisa lihat untuk manual books pengera cara-cara nanti untuk penggunaan keterangan-keterangan yang ada cara-cara perawatan tertulis ya dari Hitachi dan untuk lemari es ini sendiri dia dibuat di Thailand ya dengan garansi resmi 10 tahun kompresor setahun dengan eko termosensor ya ini yang saya maksud tadi dengan eko termosensor untuk pengaturan listrik lebih dikontrol listrik di dalam ruangan kulkas lebih efisien nanti ya ini untuk pengaturan lemari esnya dia paling dinding belakang ya dan bawahnya dia ada pengaturan freezer jadi langsung dibikin dua bersebelahan soalnya kalau freezernya taruh freezer jelas nggak bisa maksudnya freezer bawah gini dia modelnya nanti rapet dan kebanyakan dia sliding untuk raknya bukan bukan mengambil rak gitu jadi raknya model tretare gitu Hai dengan nanotitaniumnya untuk menghilang antibakteri dan menjaga rasa makanan mungkin lebih lama ya jadi nggak khawatir cepet bau atau apa ini karetnya Hitachi sendiri dia udah dilengkapi dengan itu jadi untuk Hai jamur atau apa mungkin kelembab yang kelembaban yang dihasilkan di karet itu dia lebih lama untuk menimbulkan kayak ada kayak kotor-kotor kuning-kuning itu kerak-kerak itu loh jadi di sini dia udah ada itu itu ada sistemnya tray paling di dinding jadi tray di dindingnya di sini ada nah ini saya bilang tadi itu karet apa dia udah aman dimensi pintunya pasti sama teman-teman ya bagian atasnya teman-teman bisa lihat nah atasnya sama ya itu fungsinya nanti kalau misalnya teman-teman mau buka kanan kiri bisa tinggal minta engsel atas tengah atau membawa geser sebelahnya sudah disiapin lubang semua ya karet ini ini rak paling atas sendiri namun rak kedua dia ada tempat telurnya satu bersebulan ya jadi bisa digeser ke atasnya juga di barangkali misalnya teman mau mepetin lagi bisa Hai untuk rak sendiri masih terbuat dari Mika ya bukan soalnya kalau kebanyakan untuk rak dalam aja yang safe tremper glassnya itu jadi kalau untuk rak dinding pintu atau apa itu masih Mika kompatmen vegel tebesnya pun masih pakai Mika ya disini raknya dia satu dua untuk telur tiga ini dan paling bawah sendiri ada kartu garansi ya ini resmi langsung dari Itachi untuk kartu garansinya jadi langsung cek aja sangat-sangat mudah kalau model lemari seperti ini teman bayangkan kalau kita mau ngambil daging atau roti yang begu kalau freezer atas kan agak susah nih ya mesti ini tapi kalau yang bawah gini ini ini uniknya rak yang paling bawah sendiri itu nyimpen apa saya kurang tahu juga dia dibikin sempit langsung tengahnya ada ledoan itu jadi unik bentuknya paling bawah rak yang di pintu ini jadi enggak sama rata ini saya bilang tadi untuk tempat baut engsel ada dua jadi untuk sini ya engsel tengah ini kalau mau pindah tinggal kita upper ke sebelah kiri nah ini ini sama nanti bentuknya sama yang atas juga gitu dilengkapi juga untuk bagian atasnya lemari S-body itu sudah ada juga ya jadi teman-teman bisa cek memang kalau kelebihan bottom freezer seperti ini ya dan dan untuk dinding freezer sendiri untuk pintu dia ada lapisan karet lagi di tengahnya bulat teman ya jadi untuk pencegahan suhu supaya lebih stabil di dalamnya jadi di pinggir ada karet untuk bodi di tengah juga ada karetnya dan bodinya sendiri ya kotak-kotak jadi padat ya ini ya jadi nggak nggak lembek atau apa padat untuk bodi pintunya yang freezernya ini padat atas bawah padat di taji siapa yang enggak kenal di taji lemari esnya lemari es para Sultan teman ya oke ini kalau misalnya mau pindah ini tinggal lepas juga ya engselnya ini kita pindah ke sebelah sini bisa langsung enaknya disitu bagian freezer untuk rak paling atas dia kombinasinya ada warna silver bagian depannya ya jadi terbuka terus enggak ada tempat es batu adanya tempat es batu kotak-kotak bikin manual ya ini kalau misalnya ada orang tua atau apa memudahkan jadi freezer bawa Oh butuh roti tinggal masuk tarik buka ya AC case jadi mempermudah kita ya jadi untuk presentnya sendiri dia udah pakai kompakmen sendiri-sendiri jadi untuk bau tidak tercampur nanti mau nyimpen roti atau misalnya ini kan kutu beku-beku itu ya nugget atau apa kan bisa dipisah-pisah supaya baunya tidak campur daging atau apa kan bisa Oke untuk sirkulasi air flow dia dari belakang semua demam vannya dia ada dua kan ini freezer friendnya sendiri juga dibawah di tengah ya ada fan sendiri nanti Oke nah ini untuk air flow-nya Hai Hai mungkin kameranya kurang jelas nih ya soalnya pakai masih pakaian pun jadi mungkin agak ini ya paling bawah itu teman jadi untuk sirkulasinya dia naik ke atas muter gitu nanti ya Hai sistemnya inverter ini memang betul-betul hemat teman ya jadi nggak usah khawatir kalau pakai Itachi siapa yang enggak kenal Itachi lemari es dengan garansi 10 tahun 1 tahun spare part kompresor roda jaminan pasti bagus baik review singkat saya untuk Itachi dengan tipe air B41BGD6 white seri barangkali ada pertanyaan lebih lanjut silahkan tinggalkan di kolom komentar dengan senang hati saya menjawab dan jangan lupa untuk selalu dukung dengan cara subscribe like comment dan share ya Oke review singkat saya untuk kulkasitachi white serisnya dan sampai jumpa lagi ketemu lagi di video saya selanjutnya Ciao wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa Terima kasih telah menonton Hai 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 Sub indo by broth3rmax